Kamu sering ketinggalan momen saat ada news data high impact? Ini solusinya! Teknik trading manfaatin data high impact macam US non-farm payrolls. Kita kasih nama trik bola mantul, karena ini manfaatin pantulan-pantulan yang sering muncul, meskipun harganya lagi ngebut gara-gara news. Sik nih, pergerakan gold di time frame M1 sebelum data US NFP Juni 2024 diumumin di tanggal 5 Juli. Dia flat sebelum data, kita tandain aja area konsolidasinya. Kamu bisa klik indikator SR yang ada di Quick Pro untuk nentuin batasannya. Tapi kita nggak mau trapping ya, I'll show you something else. Nah, ini waktu data udah rilis, harga break ke bawah batas bawah alias support. Tapi kalau kamu lihat, ada bear trap atau rejection kayak gini, dan dia close di atas support lagi, kayak bola yang mantul ke atas. Ini justru bisa jadi peluang buy, karena ini indikasi buyer udah mulai ikutan masuk nih. Biar lebih yakin, kamu bisa buy kalau harga tembus ke atas resistance ini. SL-nya di bawah support ini aja. Soalnya kalau ada data seperti ini, harganya bisa bolak-balik liar banget. Jadi kita jaga aja SL sekecil mungkin. Begitu harga tembus resistance, kamu bisa buy dengan SL di bawah support. Tapi kamu atur aja, pakai risk reward ratio minimal 1 banding 1 sampai 1 banding 3. Manfaatin area resistance yang disediain sama Quick Pro. Ingat ya, ini data high impact. Pasar bisa berubah. Ceput banget. Kalau nggak ada bear trap atau rejection, kamu bisa pakai trik ini. Setelah rilis seperti ini, kamu tunggu sampai muncul inside bar atau candle harami. Bentuknya kayak gini nih. Kalau udah muncul, SL kalau harga tembus ke bawah low candle kecilnya. SL taruh di atas high candle besar. Untuk TP misalnya pakai rasio 1 banding 3. Kamu bisa juga manfaatin area support yang disediakan dari Quick Pro untuk targeting. Asing kan? Coba Quick Pro install sekarang juga. Link di deskripsi. Salam profit!